Intro Shalom saudara, hari ini kita akan melanjutkan Renungan kita dari Masmur nomor 119 ayat 73-80 Bagian ini merupakan bait ke 10 dari 22 bait atau alinea Yang ditulis menurut abjad ibrani Nah, sesuai dengan tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia Masmur nomor 119 bahagiannya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan Pada Masmur nomor 119 kita akan menemukan banyak sekali tulisan tentang Taurat Tuhan Dan ada sepanjang Masmur nomor 119 kita akan menemukan sinonim untuk kata Taurat Di antaranya peringatan-peringatan, titah-titah, hukum-hukum, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, perkataan-perkataan, firman, dan juga kata hidup Nah, bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Masmur ini mengungkapkan betapa pentingnya Taurat Tuhan Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan Ini merupakan inti dari pembelajaran Masmur nomor 119 Nah, pada bagian ini ayat 73 kita akan baca bersama-sama Di sana dikatakan Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu Pada bagian ini Pemasmur memulai dengan sebuah permohonan kepada Allah Agar Allah yang sudah menjadikannya Allah kiranya memberikan pengertian itu kepadanya Pengertian tentang apa? Tentang firman Tuhan Pengertian agar pemasmur dapat membedakan Dapat memahami Dapat mempertimbangkan Tentang firman Tuhan yang dibaca dan yang direnungkan Nah, bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Ini adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita juga Kita perlu untuk mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Nah, untuk memahami firman Tuhan dengan benar Untuk menerima pengertian firman Tuhan dengan benar Memang tidak mudah Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan Nah, pada waktu kita mendengarkan kotba atau renungan Atau mungkin pada waktu kita membaca firman Tuhan secara pribadi Maka kita akan mendahulunya dengan doa Nah, apakah doa itu sesuatu yang biasa Yang sudah biasa kita lakukan? Tidak Sesungguhnya doa sebelum kita mendengar firman Tuhan Atau membaca firman Tuhan Adalah sesuatu doa Permohonan agar Tuhan Memberikan kita pengertian-pengertian Tentang firman yang kita baca Atau yang kita dengar Nah, bagaimana dengan sikap kita? Yang kedua Agar kita dapat mengerti firman Tuhan Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mendengar Atau membaca dengan mengerti Bukan hanya membaca Tetapi tidak mengerti Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sangat disayangkan Ada begitu banyak anak-anak Tuhan Pada waktu mendengar firman Tuhan Maka mereka menganggap itu adalah sesuatu yang Mungkin membosankan atau melelahkan Tidak ada satu kerinduan untuk mendengar dan mau mengerti kebenaran firman Tuhan itu Pemasmur adalah seorang yang mencintai firman Tuhan Dan dia ingin sekali mengerti firman Tuhan Nah, mengapa demikian? Karena firman Tuhan adalah firman yang menuntun kehidupan orang percaya Bahkan pada bagian ini mengingatkan Orang yang hidup menurut firman Tuhan akan berbahagia Nah, orang yang mengerti firman Tuhan Ia akan mengenal Tuhan Ia akan mengerti Tuhan Ia akan mengetahui jalan-jalan Tuhan Bahkan ketika menghadapi ketidakadilan Ia mengerti apa rencana Tuhan Karena ia mengerti firman Tuhan Bahkan orang yang mengerti firman Tuhan Juga akan dilihat orang lain Dan orang lain bisa melihat Tuhan melalui kehidupannya Nah, begitu banyaknya hal-hal yang dapat diterima oleh Seseorang yang mencintai firman Tuhan Yang ingin belajar, yang rindu mengerti firman Tuhan Nah, yang kedua Pemasmur tidak hanya memohon agar Tuhan memberi pengertian Pada ayat yang ke-80 Pemasmur menutup baik ini Dengan satu harapan atau satu doa Agar ia dengan tulus hati melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan Atau melakukan firman Tuhan Ia berkata Semoga aku dengan sepenuh hati Mengikuti ketetapan-ketetapan Bapak Ibu sudah ada dikasih oleh Tuhan Kita perlu mendengar firman Tuhan Membaca firman Tuhan Dengan penuh pengertian Ketika kita mengerti firman Tuhan Maka kita juga akan berusaha untuk Menghidupi firman Tuhan Kiranya kita boleh belajar dari pemasmur Dan kita boleh hidup Sebagaimana firman Tuhan yang kita remungkan hari ini Tuhan Yesus memberikan Dialah Alam Yang telah ciptakan isi dunia Dan yang dapat menghibur hati terluka Dialah Alam Berkuasa mengadili tiap dunia